Halo Stylovers, ketemu lagi sama Cece Stylo kali ini di Stylo Update berisi tentang berita-berita terpopuler dari kalangan selebritis tanah air yang dirangkum dari website Stylo Indonesia nah kali ini akan ada siapa saja selebritis yang Cece angkat di episode kali ini kalau gitu kita langsung mulai ke berita yang pertama tapi jangan lupa ya, Cece mau ingatin kalian untuk klik like nanti jangan lupa komen dan juga subscribe youtube channelnya Stylo Indonesia supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita kalau gitu kita meluncur aja ke berita yang pertama berita yang pertama kali ini datangnya dari Agnes Monika penyanyi berbakat Agnes Mo seringkali diperbincangkan tak hanya karena prestasinya di Styloverse tapi juga soal penampilannya setelah go internasional, Agnes Mo juga sering berpenampilan high-end seperti pada kali ini memamerkan sepatu brandednya Usut punya usut, sepatu ini ternyata sama persis loh dengan sepatu yang dikenakan DJ Khaled dan diunggah dalam waktu yang berdekatan hal ini menjadi perbincangan di kolom komentarnya karena mengenakan sepatu Nike yang sama dengan DJ Khaled nama Agnes Mo di kancah internasional telah dikenal beberapa penyanyi top dunia terutama Chris Brown Agnes Mo dan juga DJ Khaled juga saling mengenal loh bahkan Agnes Mo pernah diundang ke pesta ulang tahunnya DJ Khaled nah Styloverse kira-kira seperti apa ya penampilan Agnes Mo dan juga DJ Khaled yuk simak potretnya berikut ini nah Agnes Mo mengenakan sepatu Nike Air Jordan berwarna monokrom di dalam mobil mewahnya penampilannya kali ini cukup casual dengan jeans berwarna terang dipadukan dengan kemeja coklat muda yang sekilas sewarnanya terlihat seperti warna putih ia menutup sebagian wajahnya dengan topi sehingga terlihat swag dengan penampilannya kali ini Styloverse setelah Stylo Indonesia telusuri sepatu Nike Air Jordan Dark Mocha ini dibanderol dengan harga Rp 2.389.000 sepatu ini tak hanya mencuri perhatian netizen tetapi juga sejawat artis seperti Melly Guzlow dan DJ Mancanegara sneakernya tanya-tanya-tanya tulis Melly Guzlow Agnes Mo juga dipuji oleh DJ dari artis nama Timbalan dan juga Justin Timberlake yaitu Ed DJ Freestyle Steve ia mengatakan Stuntin yang berarti barang high class yang luar biasa nah di sisi lain DJ Khaled juga mengenakan Nike Air Jordan yang sama namun memadukannya dengan outfit yang serba hijau army DJ Khaled mengenakan set sweatshirt dan juga sweatpants warna hijau army dengan bucket hat warna serupa yang tidak mencolok namun sebagai DJ top dunia tentu Khaled mengenakan barang yang jauh lebih mahal yaitu jam tangan Rolex yang melingkat di tanah kirinya menambah kesan swag dan juga hype beast style lovers DJ Khaled juga mengenakan kalung panjang bertuliskan we the best itu kayak slogannya DJ Khaled ya style lovers nah itu dia style lovers penampilannya Agnes Mo dan juga DJ Khaled yang memakai sneakers Nike Air Jordan dalam outfitnya bagaimana menurut kalian nih penampilan keduanya? berikutnya kita akan masuk ke berita yang kedua nama Rantimaria tentu gak asing nih untuk style lovers ya menjadi artis netron membuat Rantimaria memang selalu berhasil mencuri perhatian publik termasuk gaya busananya Rantimaria yang feminin dan juga modis dalam setiap momen hal itu terlihat saat Rantimaria liburan di Labuan Bajo baru-baru ini nih style lovers di salah satu unggahan foto instagram pribadinya Rantimaria memamerkan potret cantiknya kalah berpose dengan latar pantai pink Labuan Bajo yang indah seperti biasanya gaya yang feminin tampak pada pilihan busana Rantimaria mantan pacar Amar Zoni ini tampil cantik dalam balutan busana serba putih gak perlu pakai bikini kesan seksi tetap terlihat saat Rantimaria memilih atasan model crop top yang memamerkan perut rampingnya gaya Rantimaria juga terlihat semakin modis karena paduan rock dengan belahan yang cukup tinggi sehingga memperlihatkan kaki mulusnya tampak pula tambahan aksesori berupa kacamata hitam dan kalung yang melengkapi outfit Rantimaria di foto tersebut wajah cantik Rantimaria juga makin memesona karena rambut panjangnya yang dibiarkan terurai di foto tersebut wow menurut style lovers gimana nih gaya cantik dan seksinya Rantimaria ketika ada di pantai? the last but not least di berita ketiga kali ini ada Nagita Slavina loh selebritas top tanah air yang gemar mengenakan branded item siapa lagi kalau bukan Nagita Slavina salah satunya reputasinya yang moncer selalu membuat orang terheran-heran dengan fashion item yang Nagita Slavina pakai penampilannya selalu mengundang perhatian dan juga komentar dari berbagai netizen seperti penampilan Nagita Slavina saat menjadi juri di salah satu tv swasta yang harga satu setel bajunya ditaksir dapat membeli mobil style lovers tidak mengherankan jika Nagita Slavina mengenakan barang-barang mahal sebab memang istri dari Raffi Ahmad ini memang dikenal sudah kaya dari lahir namun tetap saja harga outfit Nagita Slavina masih membuat netizen heboh nah seperti apa sih penampilan outfitnya Nagita Slavina yang katanya harganya ditaksir bisa membeli mobil tersebut yuk simak potretnya berikut ini nah kali ini Nagita Slavina tampil mengenakan baju merah yang dipadukan dengan rok berwarna gold secara sekilas baju ini memang terlihat seperti kemeja pada umumnya namun memiliki aksen scarf sutra bertuliskan brand Givenchy ternyata kemeja ini merupakan blues in silk with scarf collar yang dibanderol dengan harga 22.700.000 rupiah kemeja ini cocok dengan reaksan Nagita Slavina yang kala itu tampil dengan gaya makeup ball kalau ada komentar dari netizen at fv underscore vienna vino itu satu style bisa beli mobil bekas? waduh terus ada juga dari at exactly.y katanya blusnya mbak Nagita bisa buat cicil ukateku membandingkan harga outfit Nagita Slavina dengan uang kuliahnya nih style lovers terus ada juga dari at mega kirana1919 yang membayangkan total harga outfit Nagita Slavina komentarnya ya ampun harga bajunya bikin gue nangis belum lagi harga roknya dan aksesorisnya nah untuk paduan kemeja branded tersebut tentu Nagita mengenakan rok yang gak kalah mahal nih style lovers cukup unik rok ruffle yang dikenakan Nagita Slavina memiliki cutting oval dengan bagian depan lebih pendek dibanding belakangnya atau biasa disebut dengan high low ya style lovers ibunda dari ravatar ini mengenakan ruffle trim high waisted cotton twill midi sport yang juga berasal dari brand new fancy nah rok ini dibanderol seharga 19.300.000 rupiah nah style lovers menurut pendapat kalian nih gimana penampilannya Nagita Slavina yang OOTDnya dibilang bisa beli mobil murah kirim komentar kalian di bawah nah style lovers itu dia ketiga berita dari para selebritis tena air seputar fashion dan beauty yang dirangkum CC Stylo dari website Stylo Indonesia seperti biasa CC mau ingetin kalian jangan lupa untuk klik like comment terus abis itu subscribe ya youtube channelnya Stylo Indonesia dan juga aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita kalau gitu CC Stylo pamit undur diri bye dan byyyee b visto lung luung luung Terima kasih telah menonton